Hai guys, kali ini kita akan ngelakuin challenge dari kalian Misalnya banyak banget yang setuju ya, bikin challenge masak dengan budget 10 ribu 10 ribu guys, oke tapi gini Neng peraturannya Kemarin kan yang kita bikin 20 ribu, banyak yang komen Itu nasinya, dari mana, kok tiba-tiba muncul Ada juga berbagai macam bumbu-bumbu ya Kali ini tantangannya akan lebih berat Selain nominalnya lebih kecil, 10 ribu Neng Eli juga harus beli beras juga, nasinya Beras, kilonya 15 ribu Nggak mau tahu, Neng Eli harus mikirkan Ini namanya juga challenge Neng, biar lebih menantang Dan kedua, kedua itu menunya tuh nggak boleh satu Jadi tuh dengan 10 ribu harus ada beras Dan menunya nggak boleh satu, di atas satu, jadi minimal dua Dua menu ke atas, kalau bisa lima juga nggak apa-apa Dan ketiga, ini keringanannya Bumbu-bumbu yang mungkin di dapur-dapur orang ada Itu kita hilangkan aja, seperti minyak, garam, dan apa sih namanya, penyedap nggak apa-apa ya Tapi bawang, ya itu bumbu yang biasa, tapi buat bumbu yang luar biasa, seperti bawang, cabe, itu Neng Eli harus beli kalau mau Oke, setuju, udah ngerti Siap, ngerti banget Sekarang kita akan ke pasar, lu ikutin gue ya Sekarang aku akan ngelakuin challenge masak 10 ribu dari koreki Kita akan lihat dengan 10 ribu dapet apa Yuk ikutin yuk Pernama aku akan beli beras dulu, mari kita cek beras berapaan ya Kita ke kamera tinggal ini, wuih Tadi ya tuh, kita beli jawai kok Mau beras? Beras kilonya 10 ribu ada yang 12 ribu Yang punya cuma 10 ribu, kita akan beli 3 ribu Boleh nggak ya? Berasnya kalau minta 3 ribu bisa nggak dapet berapa Nggak bisa sih, paling sedikit, setengah kilo Oh setengah kilo Nggak bisa Beras yang paling murah Yang ini kayaknya Yang 10 ribu Kalau beli 3 ribu boleh Uang saya cuma 15 ribu Nggak tahu sama si ibu bilang Dapet 3 ribu dengan 3 on seberas Ini yang 10 ribu juga masih bagus banget guys, lihat Makasih teteh Oke guys, ini ada beras 3 on dengan harga 3 ribu Lumayan bisa sekali makan Gue sama koriki Oke guys, berasnya udah aku beli Sekarang aku akan beli lauk pauknya Dapet apa ya dengan 7 ribu? Yuk ikutin yuk Tahun yang mana cantik? Tahun yang mana cantik? Tahun yang mana cantik? Tapi 2 aja makanya Berapa? 2 ribu ya? 2 ribu Ini tangan susu ya? Iya Ini tangan susu ya? Ini langganan aku loh Si tetenya banggur banget Terima kasih teteh Ya sama-sama sayang Sisa 5 ribu, tahunnya 2 ribu Sekarang aku akan beli sayuran kali ya lebih sehat Let's go! Oke guys, sekarang aku dari tempat sayuran Aku akan beli sayur Bingung mau beli sayur apa dengan 5 ribu Belum beli bumbunya lagi Ini 12 Ya tadi baik coy 2 ribuan bisa Siri gini Apalagi bagger? Segitu Yang 2 ribu? Sama Bawang merah, bawang putih, cabai rawit 3 ribu dapet berapa? Sedikit gapapa ya? Gapapa, sakit Oh iya? Apalagi? Eh gua apalagi Siapa? Kasih banyak sama ini Apa? Apa 2 ribu aja? Oh bager banget si teteh ini Ini bu Oke gali jadi 5 ribu? Ya Nunggu enggak guys? Ya kasih Dan Oke guys aku udah selesai banja Disini aku dapat banyak banget Ada beras Terus itu aku beli pak coy Terus itu aku beli pak coy Ada tahu Dan 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 Yang paling penting Aku dapat Bumbu Ada bawang putih, bawang merah Sama dikasih cabai rawit lumayan banyak Mana ya gue ribet sendiri? Di mana? Tada! Cabai rawit yang penting ya guys Sekarang Karena udah selesai belanjanya Aku akan pulang Yuk Kita lari masak Oke guys sekarang kita akan masak Pertama aku akan masak pak coynya terlebih dahulu Disini Ada pak coynya yang 2 ribu Dan aku cuma numis pakai bawang putih saja Dan ini tadi bumbu-bumbu yang 3 ribu Banyak banget kan? Kita pakai bawang putih saja Nah setelah minyaknya panas Kita masukkan bawang putih Disini aku gak pakai semua ya guys Setengahnya buat tahu Ini Tumis sampai harum Baru kita masukkan pak coynya Nah setelah bawang putihnya udah ditumis sampai harum Kita masukkan pak coy Wow Gertis Gertis Karena disini batangnya tebal guys Jadi aku masukkan air sedikit aja Biar mateng Masukkan kaldu jamur Dan garam Nah ini udah ya guys Kalian liat tuh Masih segar Ijau-ijau gitu Oke yang kedua aku akan bikin tahu bejek Ini tuh resep dari mama aku guys Tahu kuning Nama kita dihancur-hancurin Terus itu ditumis pakai bawang merah Bawang putih sama cabai rawit Dijamin endes Nah setelah minyak panas Masukkan bawang merah Sama bawang putih Cabai rawit Semua masukkan Ini seharusnya pakai cabai Yang merah guys Cengek gitu Cabai rawit Cuman Dikasihnya ada yang cabai hijau juga gak apa-apa Jadi yang ini Ntar aku pengen bikin Sambal Sambal bawang Sedikit lumayan lah ya Sekarang kita masukkan tahu Kasih sedikit air Masukkan penyedap kaldu Garam Dan merica Dan tahunya udah jadi Kita matiin apinya Oke guys sekarang aku akan bikin sambal bawang Disini aku pakai bawang merah Bawang putih dan cabai rawit Kita gak usah kupas atau diiris-iris Ini kayak gini aja Terus itu kita masukkan ke minyak yang panas Kita goreng Sekarang kita akan tumbuk sambal yang udah digoreng Masukkan penyedap Kaldu jamur atau garam Masukkan penyedap Kaldu jamur atau garam coi sayur putih artinya bener nggak ya dan ada sambal guys gila harus itu sambal bawang ini gila ya cuman 10.000 dan juga ada nasi ini yang 3000 kita di tiga ribunya sebanyak ini banyak banget kan kalau kita beli kayak nasi di Padang itu lima ribuan iya kadang dikit lebih lebih kecil di Padang ini bisa dua orang kita bagi dulu ternyata bisa kan masih banyaknya banyak banget ini porsi-porsi gede wow ternyata 10.000 masih bisa makan buat dua orang dan kita bersyukur bersyukur dengan apa aja bersyukur jadi menjadi nikmat dan menikmati juga bersyukur dan menikmati karena bersyukur menikmati mari makan tahu apa namanya grecik-grecik bejek-bejek kan ini porsinya banyak guys jadi bisa ekstra sayur ya pakai sambal gila ada sambal juga biasanya bikin sambal tuh mahal cabai mahal tadi emang si tetanya kasih lebih gitu tuh makan ya aku suka Pakso ini kalau banyak bawang putihnya guys wangi banget ini batangnya gila batangnya garing ini cuma coba yang sambal sambalnya segar banget ya ampun Wow wuh langsung rasa pedes banget sambalnya makan kayak gini kok pakai sambal lahapnya minta ampun langsung nikmat gitu ini kita hitung 3 porsi kali ya kan ada sambal tapi ini gila sambalnya pedes terus kreatif juga eneng ya oh iya dong gila kreatif kalau boleh kasih Rp10.000 belanja paling gua beli panadol gue pengen beli gorengan doang gorengan juga Rp10.000 dapet berapa sekarang ya ampun gorengan Rp2.000 sekarang Rp2.000 dulu Rp2.000 dulu Rp2.000 sekarang Rp2.000 bayangin Rp2.000 jangan masukkan bawang merah bawang putih dan cabai digoreng di minyak yang sangat panas habis itu diangkat tumbuk-tumbuk kasih garam pasti penyedap penyedapnya kita pakai penyedap jabur Totole itu juga udah asin jadi garamnya jangan terlalu banyak kalau pakai penyedap itu kalau nggak punya ulek kan atau tumbukan kalian bisa pakai sendok atau garpu di hancur-hancur kayak gitu kreatif bener semakin minim budgetnya semakin kreatif orangnya iya biasanya seperti ini bawang-bawang apa merahnya ya yang bikin ganasnya nih tau iya tau emang tau ini ya kalau sebanyakin apa sih bawang merah bawang putih terus cabai rawit itu enak banget sih masih bisa kenyang guys jadi seorang Rp5.000 kok iya mana ada sekarang sarapan juga bubur Rp10.000 guys wah gila Rp5.000 itu cuma belas putih doang sekarang iya gila bener gila saya lihat aja Rp2.000 oh emg oh my god wow perfect oke guys kita udah selesai makan udah kenyang ya iya gila challenge ini sangat menantang kita nggak pernah berpikiran Rp10.000 kita bisa ngelakuin ini ya karena challenge ini kita bisa guys jadi lebih kreatif kita mencoba menawar-nawar mencari-cari jadi sesuai dengan budget kita iya bener jadi buat ibu-ibu atau nakos itu bisa ngatur iya pengen besoknya makan apa ditulis dulu dibayangin dulu guys iya jadi bisa ngatur uang gajetnya iya iya bisa buat kirit kalau kalian yang punya ide atau pengen kita ngelakuin apa challenge yang punya tantangan buat kita tulis di kolom komen ya guys yang ekstrim ya nanti kita pilih yang paling terbaik kita akan ngelakuin challenge-nya yang kreatif yang unik ya guys jadi kali nanti bagi kalian yang idenya kita ambil nanti kita namanya kita shut up juga yoi oke deh oke sekian dari video ini sekian dari Saber Riki bye bye guys